Intro Terima kasih banyak Anda kembali lagi dalam polemik iNews TV Yang topiknya malam ini adalah 3 tahun kerja Apa kabar? Nawacita Baik, Pak Mulyadi ini giliran Anda sebelum saya kasih ke pakar hukum tata negara Dari Ketua Umum PBHMI Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk kita semuanya Menarik kalau kita melihat diskusi tadi Tapi saya tidak ingin masuk dalam kelompok salah satunya antara membela atau apa? Penyimbang ya? Kita penyimbang dari mahasiswa Kita coba untuk lebih, untuk objektif bagaimana mengevaluasi perjalanan 3 tahun pemerintahan ini pak Pertama, tadi kalau kita melihat dari sisi perspektif ekonomi Kita sangat apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK ini Hanya saja kita juga harus realistis melihat kondisi perekonomian masyarakat Yang daya belinya semakin harian semakin menurun pak Ini dialami langsung oleh masyarakat kita Keluhan-keluhan itu langsung datang dari masyarakat Kita tahu sekarang komoditi ekspor kita seperti sawit, karet semua harganya lagi turun Kemudian komoditi pertambangan kita juga lagi turun Sementara itu yang berdampak langsung kepada masyarakat Sementara stimulan yang dibelikan oleh pemerintah saya tidak tahu Serapan kur yang begitu tinggi sudah 60% Tapi tidak berimplikasi langsung terhadap masyarakat bawah Sekarang industri garmen kita turun Kemudian industri manufaktur kita turun Nah ini tentunya akan berdampak terhadap daya beli masyarakat yang ditunjukkan tadi Salah satunya adalah rendahnya pajak kita Penerimaan pajak pemerintah Itu yang pertama Kemudian kemiskinan kita Oke dari sisi persentase turun tidak sampai 1% Tapi dari sisi kuantitas jumlah akumulatif itu bertambah Dari 7,7 juta, 7,76 juta Tambah jadi 7,77 juta Artinya jumlah kemiskinan kita itu bertambah Masyarakat miskin kita bertambah Kemudian indeks rasio Gini Oke katanya ada penurunan dari 0,41 menjadi 0,39 Tapi ini juga Kalau menurut saya ada evaluasi tentang pertumbuhan ekonomi kita yang juga turun Ketika pertumbuhan ekonomi kita turun Indeks rasio Gini kita juga turun mas Jadi menurut saya pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat Sehingga pertumbuhan ekonomi Atau penurunan pertumbuhan ekonomi Itu juga berdampak terhadap masyarakat elit kita saja Nah ini yang juga mesti menjadi evaluasi kita bersama Bagaimana indikator-indikator ekonomi ini Ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kemudian kita juga melihat bagaimana pada sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada OTT yang begitu marah Tapi tidak efektif dalam hal pemberantasan korupsi Salah satu target pemberantasan korupsi selain menciptakan pemerintahan yang bersih Itu adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan harta kekayaan negara Tapi kita lihat OTT yang dilakukan oleh KPK Itu nilainya 100 juta, 200 juta, tidak sampai 1 miliar Ini menurut saya justru keberadaan KPK itu menjadi beban bagi pemerintah, bagi negara Ini menurut saya tidak efektif pemberantasan hukum Sementara kasus-kasus besar itu cendung dibiarkan Kita ingat bagaimana kasus Senturi, kasus BLB itu sampai sekarang tidak ada beritanya Kemudian kasus EKTP, sudah ada dua tersangka yang sudah difonis Tapi sampai sekarang juga masih tidak ada kelihatan gerakannya Belum lagi ditambah dengan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik Lembaga pemerintahan, sekarang sama saja Kepercayaan masyarakat terhadap DPR juga tidak berubah Kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi negara yang lain juga tidak berubah Mari kita dengarkan, Bang silahkan menanggapi Susu hukum Bang, hukum Saya katanya kecil nih, KPK kecil-kecil ditangkap Kalau begitu sepakat sama Densus Caporia Biasanya Bang Margarito sama-sama kami nih biasanya Ini lagi di depan, makanya tadi saya agak gugup juga melihat beliau di depan saya Biasanya di samping, saya selalu ditegur Selamat malam Selamat malam dan salam Kalau ikuti tadi berdebatan-berdebatan diskusi-diskusi tadi ya Mengingatkan saya begini Yang bikin jalan atau segala macam itu ya Belanda dulu juga bikin Jalan dari anjar penaruh kan Belanda bikin tuh Benteng-benteng Belanda banyak bikin kan Infraktur kan itu Kenapa para pendiri negara ini mengeritik Kenapa? Kan itu infrastruktur kan itu Untuk melakukan koneksivitas, transfer segala macam kan Kenapa para pendiri negara ini mengeritik Lalu berdeka Ada soal kan disitu ya Tapi itu urusan mereka lah Bukan saya, urusan saya Kalau Anda Ini bos ini kan bola balik juga Mesir nih Tau kan piramid sana itu yang tinggi itu Dibikin viraun loh jangan salah itu Infrastruktur apa bukan tuh? Infrastruktur apa bukan tuh? Infrastruktur kan Tapi ya itu satu soal lain Itu soal lain Saya cuma mau bicara soal hukum Itu sekedar Ya mereka yang jago-jago Oke gimana masalah hukum tadi Bang? Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi Ini yang mengembarkan Hebatnya pemerintahan ini Yaitu? Spektakular ya capaian-capaian dicapai Dalam oleh pemerintahan ini di bidang hukum gitu ya Kita lupakan dulu soal KPK dan lain-lain Jangan salah ya Di masa pemerintahan ini Ada satu warga negara Indonesia Yang pergi ke luar negeri dan ketakutan pulang Terhadap hukum di negeri ini Habib Rijik Takut pulang Ditangkap Dia tidak yakin terhadap tindak pidana yang disangkakan pada dia Itu hal yang tidak bisa kita isolasi Mengerikan betul Setidak-tidaknya di kepala Habib Rijik Dia tidak yakin Tindak pidana yang dipersangkakan pada dia itu Benar adanya Tapi dia diburu dengan tindak pidana itu Dan dia harus dalam kalimat dia Hijrah Dan setelah itu takut pulang sampai jam ini Karena penjara mengintai dia Hukum di negeri ini mengintai dia Luar biasa Tapi jangan salah itu negatif Bagi saya tidak Ketagasan Presiden membuat hukum lurus Mengerimkan pesan Kepada orang-orang kayak begini Menjadi ketakutan Satu Yang kedua Saya bisik-bisik tadi bukan karena saya bersebelahan dengan Mas Didi Tapi ini Biasanya sama Bang Erick Berapa kali juga saya sudah bicara Anda jangan salah ya 10 tahun Presiden Pasusilo Bambang Yudhoyono Tidak ada satupun manusia yang menghina dirinya Secara personal Yang dipenjara Siapa yang dipenjara oleh Presiden Yudhoyono Atas orang-orang yang menghina beliau Siapa Tidak ada Pemerintahan ini Berapa Anda hitung Mudah-mudahan Buniani yang sekarang disidangkan di Bandung itu tidak masuk penjara Sebab kalau itu masuk penjara luar biasa Spaktakulernya hukum di negeri ini Di hari-hari ini Luar biasa Pak Yang ketiga Sebentar lagi ini hebat Sebentar lagi ini hebat Apa hebat itu Kita mau bikin dasus tipikor kan Kepala desa celaka Camat-camat Rata Yang kalau dibelokkan sedikit Presiden Jokowi akan menang 2019 Densus KPK kan cuma di KPK disitu Di mana itu Di Kuningan kan Cuma berapa orang penyidiknya sekitar 200 kan Densus Pak Dari Jakarta ini sampai di belakang Papua Pak Sampai dekat ujung Filipina sana Ujung Murotai Pak KPK Densus ada semua Rata ini barang Orang begini Anak-anak di pinggir jalan bilang Kan bagus kalau gitu Pak Kan bagus Supaya gak ada pelanggaran hukum Salam bos Bos Arya ini kan pura-pura gak tau juga Taufik ini tau Bukan Taufik ini sebagai pengacara tau dia Hukum acara kita ini belepotan Itu sebabnya kita kritik KPK Karena hukum acara kita belepotan Mereka bermain di diskresi Dan itu yang lalu orang tuduh KPK Sewenang-wenang dan ini dan itu dan segala macam Dan Densus Tipikor lahir di tengah medan hukum acara Yang parah kayak begini Yang telah terbukti Sekarang-sekarang ini di KPK Sekjen Nasden Teman saya itu Mas Rio Anda tau Duit kan tidak jatuh dari langit Masih di tangannya Rio Duit itu datang orang bawah Mana itu orang yang bawah itu Mana itu Coba anda lihat praktek perengkakan hukum kita sekarang ini Taufik tau betul Tindak pidana ini kalau kita ketemu Dalam skema yang ketemu Ini calon ini Ini pasal 55 ini Ada pelakunya Ada yang suruh melakukan Ada blablabla Dalam kenyataannya kita ambil satu-satu Kita cicil kok Yang begini ini akan terjadi After Densus Tipikor terjadi Kalau kita Diasa kata-kata ini Disini bahayanya Ini bukan soal capaian Sudah bikin Jalan berapa meter Pelabuhan berapa banyak Bandara berapa Bukan itu Bagaimana meletakkan Semua itu Memberikan janji Bahwa orang Oh iya Kita ini bisa hidup Hidup tidak dari segi ekonomi saja Tetapi dari segi rasa kenyamanan Soal berhukum Yes Ini andal Ini pemerintahan andal Karena dia di track ini Bukan soal berapa meter Berapa puluh kilometer Dan tumbuh blablabla Tidak ada satu pemerintahan pun Yang di dunia ini Yang tumbuh naik Dan segala macam itu Jadi soal Tapi di atas itu menariknya Orang bilang Pemerintahan ini top 60% tadi kan NT bilang Betul Orang percaya Itu hebat Benar Baik Pak Taufik Apa benar Memang dalam Proses of law Atau proses penegahan hukum Di negeri kita ini Masih banyak sekali PR-PRnya Baik itu kemacaranya Implementasi terhadap kemacaranya Mafia peradilannya Memang itu menjadi tantangan Pemerintahan Jokowi JK juga Karena ini partainya Kan labelnya Restoratif bos Lu kan udah tau nih Lu fooding dong Benahi dong ini Baru kita main Nah itu dia Karena itulah maka Ini menjadi tantangan yang Sangat besar Bagi pemerintahan Jokowi JK Yang sedang dijalankan Untuk membenahinya KUHAP saat ini Sedang dibahas Bersama-sama dengan DPR Ya kemudian Dalam berbagai Berbagai event juga Kita coba Bedah Apa yang menjadi masalah Dari implementasi Terhadap KUHAP misalnya Dan pemerintahan Hukum Serta pemerintahan korupsi lainnya Nah tapi Yang menjadi soal adalah Bagaimana kemudian Kita tidak hanya melihat Tingkat keberhasilan Di bidang hukum ini Hanya dalam Segi Kuantitatif Ya terkait dengan Berapa Angka yang sudah Di proses hukum Berapa penangkapan Karena itu tidak bisa Dijadikan indikator Tapi kita bisa melihat Secara kuantitatif Maaf secara kualitatif Bahwa Bagaimana masyarakat Merasa Aparat penegak hukum Sudah mulai Menjalankan tugasnya Dengan baik Rasa aman Sudah mulai tercipta Orang merasa Bisa Menjalankan Roda ekonominya Dengan satu Anggapan bahwa Ada perindahan hukum Di dalamnya Tapi ada yang menarik Tadi yang disampaikan Tadi dikatakan bahwa Ada orang yang Pergi keluar negeri Buron Kemudian Ya kemudian Tidak berani kembali Ya sebenarnya Hal seperti ini Mula-mula dia bilang gitu Saya takut ini Karena dia ambil ini Penjara dia Tapi kejadian seperti ini Sebenarnya bukan karena Pemerintahan Joko JK Sudah lama terjadi Editansil misalnya Dia juga kabur Keluar negeri Tidak berani balik Ada Hendra Arja Di masa SBY itu Almarhum Satu pun tidak ada Ya jadi justru Di masa SBY Justru orang-orang yang Editansil itu masa Pak Harto loh Tapi gini Justru orang-orang yang Dan itu yang kita kritik Ya tapi begini Jadi justru orang-orang yang Kemudian diduga Melakukan pelanggaran hukum Dan tidak berani Mempertanggungjawabkannya Nah itu kan menjadi Persoalan orang tersebut Bukan kemudian Malah pemerintah Yang dipermasalahkan Nah oke Tapi yang jelas Yang jelas kita tidak bisa Membandingkan Itu sebagai satu Hal yang dikhidmat Saya mau tambahkan Coba lihat Itu ketua umum PPHM itu Tuh 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 Anda buah kita Kawan saya itu Junior saya itu Anda masih ingat gak Berapa orang Anda buah dia yang ditangkap Pada waktu itu malam-malam Diambil aja begitu Diintai Di kantor Di PP Dilepaskan Iya tapi jangan Anda Tangkap orang Kalau Anda tidak yakin Bahwa itu ada pidana Teman-teman saya ini Yang makar-makar tuh Buih semua Malam-malam Lain baru keluar Begitu Begitu caranya Kalau kita bicara Mengenai due process of law Ya tapi begini Begini bang Di sini soalnya Setiap tindakan hukum itu Akan ada Terbuka upaya hukum Untuk melakukan Menchalancenya Kalau misalnya Ada penangkapan Yang dianggap Senang-wenang Bisa Diajukan upaya hukum Untuk melawan itu Banyak kan Jangan saya begini Urusan begini Sikat dulu Urusan berikut Nah kalau Saya juga sepakat tahu Jika itu terjadi Mari kita lawan Kukul dulu Urusan berikut Tangkapnya aja dulu Celup dulu Dia mau apa Urusan berikut Sikat Saya setuju Saya setuju itu harus dilawan Tapi Kita tidak bisa menjelang Berisir bahwa Hal tersebut terjadi Sebagai satu Strategi penangkapan hukum Yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi Jadi kenyataannya Tidak begitu Itu kasus-kasus yang terjadi Dan terbuka Untuk dilakukan challenge Terhadap langkah-langkah Yang keliru tersebut Makin menarik ini Diskusinya saya kira Gimana Bang Didi Saya khawatir ini tinggal Gak sampai dua tahun Kayaknya nih ya Gak sampai dua tahun Bukan Akan berakhir Tapi ini banyak janji Janji yang belum dipenuhi Yang jadi masalah nih ya Sebegitu hebatnya Sebegitu hebatnya Penangkapan hukumnya Di Di Tiga tahun ini Begitu ya Anda lihat Reklamasi itu Baru sekarang ini Dibikin beres kan Hukumnya Perseratan-perseratannya Sebelum moratorium Dicabut itu kan Reklamasi itu berjalan Tanpa dasar hukum Nalarnya kan Hebat gak itu Nanti itu Urusan DKI Jakarta Sama kita ngomong Gatuhnya Jokowi ini Tapi itu kan Ada urusan pemerintahan pusat Di situ Bukan sepenuhnya Di pemerintahan daerah kan Jadi ini kita mesti bilang juga Mas Arya Begitu bos Menarik Kubu pendukung Pemerintah bilang Harus lihat banyak hal Bukan kubu pemerintah Jangan bilang kubu Jangan bang Ini diskusi kita Ini lama-lama Setelah saya telah Makin lihat banyak hal Kok makin masalah Begitu ya Nah tadi Bang Margarito telah memberikan beberapa contoh Sebagai contoh misalnya KPK saat ini Tentu saya kira Seorang Presiden Jokowi Gak bisa membiarkan ya Terjadi polemik yang luar biasa Antara KPK Sekarang ini dengan kepolisian Dan sebagainya Tidak bisa membiarkan ini Begini terus Karena tadi kan dikritisi Bahwa penegakan hukum Kok hanya yang kecil-kecil saja Kalau kita ingat janji Jokowi dulu Kita gak akan lupa Ini tercatat di mana-mana Bahwa Ingin melipat-gandakan Anggaran KPK 10 kali lipat Meningkatkan jumlah penyidik 10 kali Nah sekarang Kalau dibiarkan terjadi polemik Yang terus-menerus Mengarah pelemahan KPK Bahkan Partai pendukungnya Salah satu oknum Atau partai pendukungnya Mengatakan Kita bekukan saja KPK Ini kan luar biasa Bubarkan KPK Ini jadi masalah Sekiranya Presiden Sekiranya Presiden Suruh tangan Gak bisa membiarkan Kalau di masa lalu Ketika KPK Dan kepolisian Ada masalah Presiden masa lalu Pak SB Selalu mencari jalan tengah Yang berusaha Tidak Memojokkan salah satu Selalu dicari Jalan yang terbaik KPK Mendapatkan posisi yang baik Terhormat Dan kepolisian juga Nah sekarang ini Dibiarkan sedemikian rupa Dan menjadi tontonan Dari hari ke hari Yang tidak baik Dan pansus Yang terus terjadi Tidak ada tanda-tanda Bahwa ini Mengharap penguatan Bahkan ingin merevisi Undang-undang Dan sebagainya Dan celakanya lagi Tadi yang menarik Akan dibentuk Densus tipikor Ini kan Jadi sangat bertentangan Dengan janji Memperkuat KPK tadi Harusnya KPKnya Yang di Apa namanya Diberdayakan Diperkuat Bila perlu Nah sebebandingan begini Kita dengar dulu Saya tambahin sebentar Oh iya iya Boleh lah Saya tambahin dulu ya Supaya lengkap ya Biar lepas dulu Soalnya jawabnya Lebih enak gitu Jadi Pak Jokowi Dalam statementnya Selalu menyatakan Ingin memperkuat KPK Cuman saya Sampai sekarang Langkah apa Yang dibuat Pak Jokowi Untuk memperkuat KPK Saya di DPR Belum dapat tuh Langkahnya apa gitu Bang Eko Sampai sekarang Saya bertanya Tanya Apa sih langkah Yang dibuat Pak Jokowi Ternyata di Di angket KPK Semua pendukungnya Ada Patai Pemerintah Semua gitu ya Kami yang Justru Patai Pemerintah Justru tidak ikut Ikutan di dalam Pansus KPK itu Nah ini yang saya Bingung nih Dengan penyataan Pak Jokowi Terus saya gak ikut campur Gimana Presiden Gak bisa ikut campur Harus Dia ikut campur Dalam usun bangsa Dan negara Ini dalam Pendekat hukum Harus Nah sekali lagi sedikit lagi Hukum itu Bahwa Pak semua Hukum itu untuk keadilan Nah Pak Jokowi Jam Pak Pak Jokowi Inilah lahirnya Perpu tuh Pak Pepu Ormas Pembubaran Hermas Tanpa pengadilan Di zaman Pak Jokowi adanya Harusnya kan orang Diadili dulu Ya kan Diadili Ini masalah hukum Orang diadili dulu Ini melanggar Pancasila Atau tidak sih Baru dibubarkan gitu loh Supaya satu persatu Makanya kami Dari Parasih BKS Menolak Perpu ini Termasuk Ormas-Ormas Islam Semuanya Omar Omar Islam Sebagian kecil Saya kira Omar Islam Yang tidak Setuju dengan Perpu ini Sebagian besarnya Datang ke Parasih BKS Itu menolak Adanya Perpu Ormas ini Untuk menjawab Yang penting Yang diatas dulu kali ya Soalnya banyak sekali Yang harus dijawab Yang mulai kasus hukum ya Pertama saya kira Soal ketakutan Nah ketakutan ini Perspektifnya apa Nah karena ini Kita semua sepakat Yang merasa takut siapa Nah kenapa harus takut Kan begitu Ini negara hukum kan Yang kedua adalah begini Anda melihatnya Dari perspektif hukum Bung Margarito ini Tidak melihat pada aspek politik Belum tentu ya Nah makanya Belum tentu Dalam sebuah aspek Dalam sebuah konteks politik Bisa jadi Itu adalah bagian dari strategi Orang misalnya Saya malah justru akan Mendapatkan dukungan Kalau saya justru ditangkap Atau masuk penjara Tapi saya juga bisa sebaliknya Saya kemudian merasa Terjalimi Kalau kemudian Saya ada di luar negeri Ini saya kira Bagian dari perjuangan Yang mungkin juga Harus menjadi Penilaian Tidak hanya Instrumen hukum Kalau instrumen hukum Selesai saya kira Datang selesaikan masalahnya Ya saya kira itu Yang selanjutnya Yang tentang kapita Kemudian soal Densus Densus ini Masih wacana Jadi jangan kemudian Dianggap bahwa ini Apa Menjadi kebijakan pemerintah Belum Belum Karena Menurut kami sendiri Dari kantor setap risiden Tentu ini perlu ada Kajian yang Komprehensif Apakah kemudian Memang perlu Nah saya kira Lembaga Dewan Juga harus memiliki Hal yang sama Termasuk Pak Repirisial Punya Punya peman yang sama Artinya Kalau memang tidak ada Kajian Apa Ilmiahnya Ya kemudian Jangan didorong Nah teman-teman Dewan Kadang-kadang juga mendorong Sesuatu yang kemudian Bisa menjadi Polemik Saya kira itu Sehingga Perspektif Bung Margot itu Jangan selalu Kepemerintah Yang disamping-samping Anggota Dewan Itu Para pendukung Pemerintah Yang mendorong ini Saya melihatnya Dewan itu adalah Sebuah institusi Bukan soal pendukung Dan sebagainya Nah Yang Ketiga tadi Soal apa Presiden tidak punya sikap Terhadap Konflik KPK Dan DPR Susahnya kita Berada di alam demokrasi Karena kalau nanti Presiden memberikan Satu Misalnya Masih pada wilayah Kewenangan Dewan Atau legislatif Dia melakukan Apa Campur tangan Pak Margot itu akan Bicaranya lain lagi Saya kira bukan Campur tangan Saya kira Dalam perspektif itu Saya ingin mendukung Anda Saya setuju Presiden tidak bisa Ikut ya Apalagi dalam teknis Saya setuju Tapi untuk Mas Eko Mas Eriko Dan Bos Taufik Saya titip pesan Supaya sehat ini bangsa Apa pesan itu Kita Saya minta Agar Anda Dengan seluruh Resursus politik Yang dimiliki itu Pastikan para bangsa ini Bahwa DPR Bisa angket KPK Mas Eriko Kalau sampai DPR Tidak bisa angket KPK Saya sama Taufik ini Kita belajar hukum Runtuh Sebagian ilmu hukum kita Tidak bisa lagi Kita bilang Undang-undang dasar Lebih tinggi dari undang-undang Kita tidak bisa Menguji Undang-undang di KPK Di MK Di sana dengan mengatakan Menguji undang-undang Atas undang-undang dasar Tidak bisa lagi Mengapa begitu Karena pasal 20A Ayat 2 Jelas mengatur Hak angket Undang-undang KPK Itu tidak ada Jadi kalau sampai Anda DPR tidak bisa Periksa ini Angket Tidak bisa periksa itu KPK Hanya karena Di undang-undang Yang DPR bikin itu Ditempelkan kata independen Di KPK itu Lalu rontoklah Jangkauan berlakunya Undang-undang dasar Rontok semua Bangunan sistem hukum kita Tapi itu di luar kuasa Dari kepresidenan Tidak Presiden harus pastikan Dengan caranya Dengan resursus politiknya Pastikan itu berjalan Bagaimana caranya Presiden masih tahu Saya tidak bisa bilang Cara itu disini Karena ini fundamental Buat kita Ini fundamental Buat kita ya Apalagi Inilah saya bersyukurnya Bang Margarito ini Biarpun Tidak di samping Di depan Objektifitasnya Saya masih Salud Salud Bang Memang mesti seperti itu Kadang-kadang kita lupa Tadi Pak Revrizal Kadang-kadang menempatkan diri Bahwa beliau itu Di luar dari institusi DPR Dan juga kadang-kadang beliau Lupa Bahwa mantan pimpinan Tertingginya juga Masuk Menjadi proses hukum Karena KPK juga Jangan lupa itu Pak Revrizal Itu mantan presiden PKS itu Yang masuk Di proses KPK Jadi Kadang-kadang kita Sering Sering apa Kalau kita mau melihat Yang lalu Suka lupa bahwa Yang lalu itu juga ada Menyinggung Kepada Kepada institusinya Juga seperti itu Tapi saya tidak mau Lebih jauh lagi Di masalah hukum ini Tadi saya mau menjawab Yang disampaikan Adik saya Ketua Umum HMI Terima kasih Untuk kritikan Masukan itu Tapi sebenarnya begini Bahwa Kebetulan saya di Komisi 6 Dan memahami Mengenai masalah Sawit Harga sawit itu Tentu ditentukan oleh Supply and demand Turun naik Antara 800 sampai 1000 dolar Per metrik ton Seperti itu Justru sekarang ini Yang bermasalah Adalah tingkat produktivitas Sawit kita Yang bermasalah disana Kedua Kenapa bermasalah Tingkat produktivitas itu Karena banyak tanaman-tanaman tua Dan sekarang Program pemerintah Memberikan pinjaman Untuk merevitalisasi ini Kedua Saya menghadapi juga Adinda Bahwa masyarakat Eropa Menolak Ada resolusinya Saya menyampaikan Bahwa Saya tidak mengatakan Bahwa penurunan harga sawit Dan karet itu Karena kebijakan pemerintah Ini bahwa Akibat dari penurunan harga sawit Dan karet itu Menyebabkan Rendahnya penerimaan masyarakat Dan rendahnya daya beli masyarakat Artinya kan saya mau jelaskan ini dulu Ini yang semestinya Di respon oleh pemerintah Dengan Mengatur Balance antara Investasi dalam infrastruktur Dengan investasi untuk mendorong Penilaian masyarakat Nah itu yang saya mau jelaskan Adinda Karena kebetulan ya Adik-adik AMI juga Di PD Perjuangan juga ada Mantan Ketua Umum Anda Juga ada di tempat kita juga Jadi kita paham hal seperti itu Begini Saya mau jelaskan Dulu Bahwa Apa namanya Distribusi Nanti kita bahas Sawitnya Pak Sampai memakan 24% Sekarang tinggal 14% Dan bahkan seharusnya Di negara-negara maju Distribusi itu harusnya 4% Kita akan lanjutkan lagi ya Pak Itulah pembangunan infrastruktur Dibutukan sebenarnya Kita akan kembali lagi Sesudah ini Masih di polemik Tiga tahun kerja Apa kabar Nawacita Terima kasih